Pak saya haid 7 hari terus suci baru 5 hari keluar darah lagi selama 7 hari lebih soalnya sekarang masih keluar darah gimana ngitungnya nah ini masuk kategori haid dicampur istihadoh tapi yang putus-putus jadi sebagian haid sebagian istihadoh karena ini memang keluar darahnya melebih 15 hari nah ini tapi masuk kategorinya yang takot tuh alias putus-putus karena ada masa bersih nih yang 5 harinya sebenarnya cara hitungnya sama mau yang putus-putus atau yang keluar darahnya terus-menerus melebih 15 hari cara hitungnya sama itu kalau memang warna darahnya sama semua ya dihitung pakai adat haid dan adat suci adat haidnya itu yang dipakai adalah haid yang terakhir bulan yang paling dekat gitu umpama bulan yang terakhir itu haidnya 7 hari kemudian suci nya selama 20 hari ya berarti siklusnya 27 hari gitu atau misalkan haidnya ini bulan sebelumnya 5 hari kemudian suci 20 hari berarti siklusnya 25 hari kita ambil contoh yang kedua deh adat haidnya 5 hari suci 20 hari nah sekarang keluar darah 7 hari kemudian bersih 5 hari kemudian keluar lagi 7 hari ya berarti ini totalnya adalah 19 hari nah maka tinggal hitung tuh 5 hari awal itu haidnya sesuai adat haid ya berarti yang 7 hari itu yang 5 harinya itu adalah haidnya sisanya 2 hari berarti itu istihad nah itu kan baru 2 hari berarti yang 2 hari tambah 5 hari tambah 7 hari itu hukumnya adalah masa istihad haidnya hanya 7 hari nah ini masa istihad ini sampai kapan nih soalnya ini setelah keluar darah yang 7 hari juga masih keluar ya sesuaikan sama adat sucinya adat sucinya kan 20 hari nah itu kan berarti baru tadi baru 14 hari ya tadi itu 7 dikurangi 5 sisa 2 2 ditambah 5 sama dengan 7 tambah 7 lagi berarti 14 baru 14 hari ini masa istihadnya kalau darah masih berlanjut pokoknya nanti kalau sudah ada 20 hari karena adat sucinya 20 hari nanti kalau keluar darah lagi barulah itu masa haid lagi karena hitungannya tadi kita pakai adat haid yang 5 hari haid karena dia terakhir kalinya haidnya itu 5 hari dan masa sucinya adalah 20 hari jadi 5 hari haid 20 hari istihad begitu cara hitungnya gimana kalau adat haidnya umpamanya 7 hari ya berarti 7 hari haid kemudian dia adat sucinya 20 hari ya berarti tinggal hitung 20 hari istihad gimana kalau adat haidnya ini adalah 8 hari nah itu kan pas hari ke-8 tuh pas bersih tuh apakah jadi tetap 8 hari yang bersih sehari dihitung masa haid juga gitu sesuai adatnya padahal yang sehari ini masa bersih gak ada darah ataukah dihitungnya jadi 7 hari nah kalau adat haidnya 8 hari tapi di hari ke-8 gak ada darah dan hari ke-8 ini tidak diapit oleh hari haid kan hari ke-8 itu hari ke-9nya gak ada darah juga hari ke-10nya gak ada darah juga nah masa bersih bisa dihukumi sebagai masa haid ketika diapit oleh hari haid jadi hari haid bersih hari haid lagi nah ini kan diapit hari haid baru masa bersihnya bisa dihukumi masa haid sementara masa bersih yang tidak diapit hari haid itu gak bisa dihukumi masa haid sehingga kalau dia adat haidnya 8 hari umpamanya adat sucinya 20 hari dihitung kan dia kan tadi keluar darah 7 hari bersih 5 hari keluar darah lagi 7 hari pas dihitung nih 7 hari hari ke-8nya bersih maka tetap masa haidnya jadi 7 hari tidak jadi 8 hari walaupun adat haidnya 8 hari begitu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!